Intro Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 Kegiatan digelar untuk mengetahui kondisi kepatuhan pelayanan publik di Kabupaten Gunung Gidul Kepala Ombudsman Perwakilan Yogyakarta Budi Mas Huri mengatakan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik ini dilakukan salah satunya guna pencegahan terjadinya maladministrasi pelayanan publik Pihaknya juga mengatakan ada 5 organisasi perangkat daerah atau 2 puskesmas yang dijadikan sampel penilaian Penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penelenggara layanan Budi juga menyatakan Ombudsman akan terus mendorong instansi-instansi terkait untuk melakukan berbagai upaya yang dapat mempercepat peningkatan terhadap Kepatuhan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bupati Gunung Gidul Sunaryanta menyebut baik penganugrahan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tersebut Menurutnya penilaian ini untuk memotret kondisi kepatuhan instansi terhadap Standar Pelayanan Publik dan akan bermuara pada perbaikan pelayanan Kami juga sangat merespon dengan baik karena Ombudsman juga bagian terpenting dalam rangka pengawasan terhadap pelayanan publik tentunya juga terhadap pelayanan publik Kami juga senang siasa membuka ruang yang besar terhadap masyarakat karena pada dasarnya pengaduan-pengaduan masyarakat ini yang harus dan sangat kita berhatikan Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Yogyakarta Budi Matsuri kepada Bupati Gunung Gidul Sementara penghargaan unit layanan diserahkan oleh Bupati Gunung Gidul kepada OPD terkait Demikian Daksinerga TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!